Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedolong mencebice sedunio anget Beberapa episode sebelumnya Mangdayat pernah membuat konten Tentang menginapkan jando di rumah saat Wong Palembang nak pindahan rumah Beragam komentar yang muncul Mulai dari yang terkejut sampai yang nyinyir Konten kali ini Mangdayat langsung nak ngajak mencebice Untuk jingok cak manonian prosesinya Kebenaran ada keluarga yang nak pindahan rumah Tapi sebelum kita lanjut Cak biasa Mangdayat ingat ke dulu Untuk yang belum subscribe Jatuhri di subscribe dulu dan klik tanda loncengnya Bukan apa Mangcebice Subscribe itu ibaratnya vitamin untuk Mangdayat Biar makin semangat buat konten Jadi jatuhri di subscribe dulu Mangdayat dongake rezekinya lancar Terkabul segala hajat Dan karena ini bulan puasa Mangdayat mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Awalnya Mangdayat buat konten tradisi Menginepkan jandu ini Rasanya sedih Jingok komentar dari netizen Banyak yang terkejut Ada tradisi cak ini Ada yang malah gak percaya Ngomongi Mangdayat ngotai Bahkan ada yang berpikir ke arah negatif Dengar sebutan jandu Imajinasinya kemana-mana Bangcebice kali ini Mangdayat lagi bareng dengan kapa Mas'ud dan kapa Perilitan Kali ini kita akan membahas mengenai adat-sustiadat Neto ke tujuh jandu Pada saat pindahan rumah baru Nah kita tenggerap tidak Karena itu tonton video Mangdayat sampai habis Tradisi ini unik Dan aku kira cuma ada di Lembang inilah Mulai hilangnya tradisi ini wajar baik Karena pelestari budaya kita ini makin sedikit Pelestari budaya dianggap kampungan Padahal ada berkah atau nasihat-nasihat yang terkandung di dalamnya Wong yang menganggap tradisi itu kampungan Mangdayat yakin karena mereka itu tidak terti Di konten ini Mangdayat nak ngajak Mangcebice untuk jingok Cak manon yang prosesinya secara langsung Kebenaran ada pelago tadi yang nak pindah rumah Yang alhamdulillah tradisi ini masih dipakai Dan pengalaman beliau sepastu pernah pindah rumah Dan ceritanya juga Karena dia ngalaminnya wajar Mamaku tadi Sebelum-sebelumnya sudah pernah belum pelago Atau misalnya yair dan jingok pelago Atau apa yang melakukan kerja ini Jarang ya Sekarang ini sudah jarang Yang memakai kebiasaan seperti ini Anda tahu apa Mungkin agak ribet ya Cuma ya kami Karena kami sebagai anak juga Ya aku pikir lah Gak apa salahnya ya Kita ngikutin ya Karena biasanya petua dari orang tua itu kan Ada maksud baiknya Kali ini Mang Dayat kebenaran lagi kumpul nih Sebenaran disini ada jandu-jandunya Janda keren Nah jadi berbeda dengan yang dipikir ke netizen Yang kemarin katanya jandu-jandu yang bukan jandu-jandu tiktok ini Ini jandu-jandu yang bawa berkat Muslim Janda yang solehan Makanya kenapa ada adat budaya Nginep ke jandu ini Karena memang ada filosofi-filosofinya Cek jandu Ngaji-ngaji Jadi kali ini Mang Dayat kenalin Kemarin kan ada namanya ketua jandunya Ada ketua jandu Nah ini Mang Dayat kenal ke Cek Eh jangan Cek Genduson Wak Cek Wak Cek Wak Cek Wak Cek Yati Nah jadi Wak Cek Yati ini Sebagai ketua dari yang ngumpul ke rombongan Ketua Robana Jadi Mang Dayat pengen nanya dulu Wak Cek Wak Cek Jadi yang sudah berapa lama lah mulai ngumpul jadi ketuanya lah Terus ngumpul-ngumpul ke sini Pasti ada datanya kan Oh iya Cek mana lah perjalanannya Perjalanannya Wak Cek ini memang Waktu jaman Mang Cek kamu lah Nang masih hidup Wak Cek ini sering Menjadi koordinator yang Cek ini Kalau nak pindah rumah Nak pindah rumah Tolonglah Wak Cek Cek mana caranya Nah jadi Wak Cek kan punya kawan-kawan Dia single parent istilah Nang jaman sekarang Jadi Wak Cek kumpul ke Jadi dari hari ke hari Cek itulah Jadi namu Wak Cek ini sudah tahu dikenalkan Kawan pindah rumah Panggil Wak Cek Yati Dia pacak ngumpul ke kawan Tapi bukan jandu yang sekarang Yang jandu tiktok Yang jandu yang soleha Di antara kami ini guru ngaji Guru ngaji kan loh Ini nih Karena ini Jadi profesi kami ini Kesehariannya Memang kami Memang wong dakwah Mengajak Mengajak untuk dalam kebaikan Ini juga pindah rumah ini Adalah sesuatu yang mengajak kebaikan Bagaimana Ngapok pindah rumah Nak wong tiga Supaya ganjil Ngapok ini Nak wong limo Nak wong tujuh Nak sembilan Nak tiga belas sih Nah apa itu Di dalam sholat witir kita Nabi sangat senang yang ganjil Nah witir kita Tiga Sebelas Tiga Atau satu Nabi senang yang ganjil Nah inilah Persopanya Daripada Ngumpul kini Untuk apa gunanya Untuk rumah ini Supaya dingin Kan di dalamnya Kan Bukan dingin Maki ACB Namun kita baca-bacakan Ayat ini Apa yang ada di dalam rumah ini Mengaminkan Mengaminkan Serta para malaikat Itu sesuai dalam Al-Quran Allah dan malaikat Bahaya di bersolawat Kita ini Hambahnya ini Disuruh kita bersolawat Dan sini kami Apapun kami lakukan Hanya untuk semata-mata Ibadah kepada Allah Ini sekarang kami Cuman limo Tadinya memang Rencana mau tujuh Tapi inilah Pilihan dari Allah Kami terlaksana sini Langkah kami Kaki ke sini Ini adalah Karena gerak Allah Cuman limo Kenapa Yang dua itu Membatalkan Mungkin ada salah satu Mungkin inilah Kehima keberkahan Jadi itulah Kisahnya Supaya rumah ini Menjadi tenang Dingin Kami berdoa Kan Semoga Yang isi rumah Nunggunya Dia betang Rezekinya Dilancarkan oleh Allah Itulah Di dalamnya kami Ibadah Sepanjang Malam ini Arti Walaupun kami Ada tidur Jedahnya tidur Namun Bangunnya kami Tetap Kami tetap Salat Jadi kalau Nilep ini Apa yang digawih ke Inilah salah satunya Ibadahnya Untuk mendekat diri Jadi dari sini Rami-rami Dari maghrib Sholat maghrib Jamaah Habis itu Tadah rusak Terus Baca Al-Quran Sampai Kami jedah Kami jedah Tidur Bangun tidur Kami langsung Kami balik lagi Ibadah lagi Berjamaah Lagi tahajud Sampai menunggu Sobo Sudah sobo Selesai Selesai Ya sudah Kita santai Mungkin ada kopi-kopinya Ya insya Allah Kami nyambut Tuan rumahnya Yang akan hadir Kesini Yang pindah Ini kami sambut Dia kan kami nunggu pintu Dia pasti datang Assalamualaikum Untuk pintu Assalamualaikum Kami dengan semangat Menghidangkan Apa kue yang ada di rumah ini Kami hidangkan Untuk Tuan rumah yang baru datang Pasti dia bertanya Bagaimana Pak Cik Terhiduk disini Selama kami Wui lemak Nah itu jawaban kita Nah mudah-mudahan Itulah Penemuan kami disini Kalau besok Walaupun dia datang Melok Terhiduk disini Kami siap Terhiduk disini Tapi kalau cara budaya Artinya Ibu-ibu ini nginep disini Tuan rumahnya balik Balik Kalau budaya Iya cara budaya Pagi-pagi datang lagi Datang Bawa tumbak Dan bawa koceng Seharusnya Ada apalah Di dalam tumbak itu Kira-kira Tuan rumah itu Datang Dan bawa Sapu lidi Maksudnya Mungkin salah satunya Mungkin salah satunya Mungkin salah satunya Masih ingat Sapu lidi itu Yang terken Untuk Bersih 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 Contohnya Waktu kita nak tidur Baik-kan Nyapu dulu Kan Yang tumbak itu Tombak itu Dia masuk rumah ini Jadi tegep Langsung berani Dia nunggu rumah ini Tapi itu Lampang Tertombak tadi Jadi bawa sapu lidi Bawa tumbak Iya Bawa tumbak Koceng itu Nah koceng Kalau Tuan rumahnya pergi Koceng nunggu rumah Jadi rumah itu dingin Misalnya ada lipas Ada cecek Di rumah itu Koceng itu Lalu Makan Kalau kami dulu Selain bawa tombak Juga bawa Sapu lidi Juga di setiap sudut Itu dinjok lelin Biasanya Sudut-sudut rumah Empat sudut itu Dinjok lelin Itu nak nyengokkan Kondisi rumah ini Jadi itu Kagek ketawa Cepucu rumah Minimal empat lah Sudut minimal Wangi-wangian Wangi-wangian Itu tradisi Tradisi yang memang Kita Lakukan itu Jadi selain Dia nyingok Makna Atau filosofi Dari Mendatang ke Jandung Ini Ganjil ya Tinggu tuju Atau sembilan Atau tiga Ya memang Yang diharapkan Tuan rumah ini Kagek kalau Tunggu di rumah ini Memang itu Yang diharapkan Tendram Damai Kalau diung sekarang Ini Nyaman Oh ini Mang Dayat Ada ini Mang Dayat Ada beras Sudah ada Beras Bumbu dapur Aduh banyak Dapur tu lah Di Jumke Jumke Jadi Jika keperluan Buka ke Jandung Itu lah siap Iya lah siap Ini kan Sudah lama Sudah lama Pernah Apa pengalaman Yang di Apa namanya Pengalaman Yang ada Punya Ada Pengalaman Ditemui Oh ada Memang Segala sesuatu Memang ada Ditemui Kita Tidur Kan ada Yang Datang Yang Dia enggak Dia enggak Ganggu Mungkin Kita waktu Masuknya Mungkin Kurang salam Untuk Dia Jadi Dia memperlihatkan Wajahnya Tidak Memperlihatkannya Cuma Dia Lewat Sepintas Lewat Kita Kita tahu Nah ini Ada Lewat Kita Pasti Ada Serapahannya Jangan Pembang 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 Kami Cuma Tidur Di sini Kalau Nak Melok Kami Ibadah Melok Kami Duduk Di sini Di sini Kalau Nanda Melok Jauh Jauh Lah Kami Tak Sanggup Nengok 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 Itu Ya Pernah Kalau Memang Bacak Sudah Pernah Memang Nengok Itu Pas Rambut Panjang Pute Pakian Nya Pokoknya Rambut Bagus Nih Nah Pas Ini Danya Dak Galak Dak Galak Melihat Kemukau Membelakang Membelakang Jadi Kita Ini Pipinya Kelihat Nah Nah Ini Ada Taring Taring Ada Taring Taring Ya Ya Aku Dalam Lening Tapi Aku Jangan Gak Aku Dengok Jangan Berarti Ada Suka Duk Ada Suka Duk Duk Ini Yang Dari Rumah Yang Bagus Dari Rumahan Di Di Komplet Di Kenten Kalau Jaman Dalam Lalu Rumah Kayi Minyak sungguh, banyak-banyak Cik Toh. Kami sekarang ini memang banyak di dunia-dunia Cik Toh. Jadi balik ke situ tadi, Ngapodinjok Lelen itu juga salah satu untuk penjinguan tadi. Kalau mati, itu omong kita dulu ya. Kalau mati, oh berarti ditiupnya oleh dia. Dia tuh merasa terganggu misalnya. Kayak kita hidup lagi sampai serapahan Pak Cik tadi dimetul ke. Oh kami di sini nak tinggal baik, di sini jangan saling ganggu. Kita satu guru, satu ilmu, jangan saling ganggu. Kita ini makhluk Tuhan nggak lo? Biasanya kan diumumkan itu serapahan. Jadi serapahan itu bukan nyumpahi. Jadi kita tuh berkomunikasi dengan dia. Karena memang media kita kan lain dengan dia. Jadi karena kita sekelibat, lewat dia, lewat itu. Kita nyerapah itu bukan nyumpahi dia. Tapi kita tuh berkomunikasi. Dan tujuannya biasanya ngomongnya nyampikan hal yang baik. Nah pengalaman-pengalaman ini Mak Daer. Biasanya kakek diseritakan dengan tuan rumah yang datang. Ketika dia nak pindah itu kakek bawa tombak tadi. Iya, bawa tombak. Kalau pengalaman kami dulu pindah itu subuh tuh. Abis-abis walat subuh. Jadi serombongan anak beranak itu sekeluarga tuh pindah ke rumah baru. Tombak tuh dibawa, sapu tuh dibawa. Nah sambil di sisa Assalamualaikum disambut oleh wacek. Rombongan ini. Nah kakek bekakar sebenarnya bekakar. Nah kakek di ujung itu baru ada seratrimol. Capa mana wacek? Alhamdulillah bagus misalnya kan. Alhamdulillah memang ada gangguan. Tapi mudah-mudahan sudah dikomunikasi ke. Misalnya sama itu kan. Iya benar. Jadi intinya sebenarnya budaya ini adalah budaya yang memang ingin. Tau tuan rumah tuh adem tentrem. Nah tujuannya sama itu. Kalaupun ada gangguan ya melalui serapahan tadi. Serapan tuh komunikasi tadi. Itu sudah dikomunikasikan. Iya. Jadi kalau misalnya kami di sini nih. Dia anggap mengganggu minta maaf. Misalnya cak itu kan. Kami ini cuma nak tempat tinggal. Tolong kalau kamu memang merasa tinggal pindah di tempat lain. Biasanya cak itu. Itu yang serapan dari itu. Apa pentingnya budaya ini masih digawih. Benar. Diangkat budayanya jangan sampai punah. Jangan sampai punah. Mungkin ada netizen yang nonton tergugah pengen juga. Manggil misalnya nak pindahan rumah. Wulio. Cuma mau mana ngubungi wajik nih? Nah ke wajik kalau nak ngobong. Ini aduan beri WA-nya. Iya. Terlalu lainnya. Hubungi WA. Di bawah deh. Iya. Jadi kan kalau. Artinya kan Gacek bisa bantu kakek. Oh iya. Iya insya Allah. Hubungi. Atau kan. Atau WhatsApp. Iya. Itu lagi-lagi ini ya tadi. Ustaz Jayati. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita kan lebih baik lagi untuk sama-sama kita yaitu memperdayakan lagi. Dia menghidupkan lagi. Dia menghidupkan lagi. Dan pada ini kita yang sudah lama yang dikuyur punah ini kita hidupkan lagi. Jangan sampai hilang. Karena dibuang sayang dipelihara memang. Iya. Itu ya. Dibujianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kesana pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video. Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.